Korban penganyayaan oleh majikan Rohayati dalam perawatan petugas medis di rumah sakit Luka lebam di tangan masih tersisa Korban mendapat penganyayaan bila melakukan kesalahan Tidak hanya itu pelaku memotong gaji korban sebesar 50 ribu rupiah Jika ia melakukan kesalahan Untuk mendapat makanan tambahan selama perawatan korban diinfus Hingga kini kondisi kejiwaan korban masih di rumah Tidak ada aktivitas mencolok di rumah pelaku indah dan santi di perumahan bumi alam indah Blok B nomor 24 Jati Kermat, Bekasi, Jawa Barat Salah seorang tetangga pelaku mengaku tidak menyangka bahwa pelaku tega berbuat kejam Selama ini baik-baik aja sih Untuk saya ya mas ya Kalau pembantunya sendiri sering keluar atau gimana? Sering Sering keluar Saya juga gak tau yang pembantunya yang mana Tapi memang biasanya sering sih kalau sosialisasi Enggak ada tanda-tanda menjelidikan Sementara polisi berencana akan menjemput paksa pelaku penganyayaan Hal itu dilakukan jika majikan Rohayati tidak mau datang Atas panggilan petugas Polres Bekasi Dari Bekasi, Jawa Barat Maksanuddin Kurniawan TV One mengabarkan